selamat pagi anak-anak grid core bagaimana kabar kalian semuanya miss dewi berdoa semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan masih penuh dengan semangat oke, hari ini kita kembali lagi di belajaran tematik di tema 4e, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6 di pembelajaran 5 dan 6 ini kita akan membahas 4 mata pelajaran oke, yang pertama kita akan membahas IPS menggali informasi tentang hayam buruk sebagai tokoh kerajaan Hindu Buddha tetapi pada hari ini kita tidak akan menggali informasi tentang hayam buruk saja tetapi ada beberapa perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu Buddha dan Islam coba kita akan menyimak informasi berikut ini kali ini kita akan belajar tentang sejarah pahlawan pada masa lalu bagaimana perjuangan para pahlawan pada masa kerajaan Hindu Buddha dan Islam dan bagaimanakah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh mereka yang pertama adalah Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara yang merupakan kerajaan Hindu tertua di pulau Jawa berdiri sekitar abad 5 Masahi Kerajaan Taruman Negara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat Raja Taruman Negara yang terkenal adalah Purnawarman mulai memerintah pada tahun 395 Masahi Raja Purnawarman panji segala raja Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Taruman Negara pada tahun 395 Masahi pada masa pemerintahannya ia selalu berjuang untuk rakyatnya ia membangun saluran air dan memberantas perompak Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya ia memperbaiki aliran sungai Gangga di sekitar daerah Cirebon dua tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cipu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Taruman Negara untuk memerangi bajak laut yang meraja lelah di perairan garat dan utara kerajaan setelah Raja Purnawarman berhasil membazmi semua perompak keadaan menjadi aman rakyat di Kerajaan Taruman Negara kemudian hidup aman dan sejahtera sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Taruman Negara kepada Raja Purnawarman telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarutan kesimpulan tentang sikap dan perjuangan Raja Purnawarman perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah membangun saluran air dan memberantas perompak ada pun sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang mencerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya apa yang dirasakan Rakyat Kerajaan Taruman Negara dari perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi Rakyat Taruman Negara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau selain itu keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan sehingga rakyat di Kerajaan Taruman Negara kemudian hidup aman dan sejahtera berikutnya adalah Raja Balaputra Dewa Raja Balaputra Dewa adalah Raja Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 ketika Balaputra Dewa menjadi raja Balaputra Dewa menjadi raja sekitar tahun 850 Masai Kerajaan Sriwijaya terletak di dekat Selat Malaka Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat hal tersebut bertujuan supaya jalur pelairan di wilayah Sriwijaya menjadi aman peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara wilayah kekuasaan Sriwijaya sampai ke Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina sedangkan peninggalan Kerajaan Sriwijaya salah satunya adalah Candi Muratakus yang berada di Kampar, Rio Kesimpulan tentang Sikap dan Perjuangan Raja Balaputra Dewa Perjuangan yang dilakukan diantaranya adalah Balaputra Dewa berjuang membangun Sriwijaya sebagai Kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas Balaputra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah para ren yang luas Balaputra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha Balaputra Dewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah Adapun sikat kepahlawanan dari Raja Balaputra Dewa adalah berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin Hasil perjuangan Balaputra Dewa antara lain Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang memiliki armada laut yang kuat dan kejayaan Sriwijaya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan Berikutnya adalah Hayam Murug dan Patih Gajah Mada Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi Kekuasaan Majapahit meliputi Semenanjung Malaka, Sumatra, Kalimantan, Bali, hingga Filipina Kerajaan Majapahit dianggap sebagai pemersatu nusantara Semboyan Bindika Tunggal Ika diambil dari kitab Suta Soma yang ditulis oleh Emputan Tular pada masa Kerajaan Majapahit Kejayaan Majapahit mencapai puncaknya saat dipimpin oleh Raja Hayam Murug dan Patihnya Gajah Mada Gajah Mada dianggap menjadi Patih Majapahit pada tahun 1334 Masehi Pada upacara pengangkatannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah akan menaklukkan seluruh nusantara di bawah kekuasaan Majapahit Sumpah itu dikenal dengan Sumpah Palapa Kesimpulan tentang sikap kepahlawanan Raja Hayam Murug dan Patih Gajah Mada adalah bijaksana, cerdik, memiliki semangat yang juang yang tinggi, mementingkan kepentingan rakyat, dan menepati janji Berikutnya adalah Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubwono III Seorang Raja Matarat di Yogyakarta Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825-1830 Masehi Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa Sehingga disebut Perang Jawa Peperangan ini salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah Menyatukan seluruh rakyat primumi dalam semangat Sadumu Batu Sanyari Bumi Titoi Tekan Pati Yang artinya Dari kepala Sejengkal tanah Dibela Sampai Mati Kesimpulan tentang sikap kepala lawanan Pangeran Diponegoro Diantaranya adalah Patriotisme Lela berkorban untuk membebaskan rakyatnya Dari kesewonangan Belanda Meskipun nyawa taruhannya Berikutnya adalah Cinta Tanah Air Yang memicu kemaran Pangeran Diponegoro adalah Karena Belanda tidak mau menghormati Adat istiadat setempat Dan kemaran ini Merimbulkan tekad untuk melawan Belanda Demi tegaknya kehormatan tanah air Sikap kepalaan berikutnya adalah Pantang menyerah Meskipun peralatan perang yang dimiliki oleh Belanda lebih maju Namun tidak membuat Pangeran Diponegoro gentar Berikutnya adalah Mendahulukan kepentingan umum Pangeran Diponegoro Relah meninggalkan kemewahan Demi membela rakyat kecil Dan sikap kepala lawanan Berikutnya yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro Adalah membela kebenaran Sekarang kita masuk ke pelajaran SBDP Menyanyikan laku maju tak gentar Dengan menggunakan not angka Nada 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 adalah bunyi yang teratur Tangga nada Adalah dirita nada yang teratur tinggi rendahnya Tangga nada ini terdiri dari tujuh nada Yaitu Do, Re, Mi, Fa, So, La, dan Si Nada tersebut dapat dituliskan dalam bentuk not angka dan not balok Untuk lebih jelasnya Coba kalian perhatikan Penjelasan berikut ini Nada Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur Nada memiliki tingkat bunyi rendah maupun tinggi Dan dapat ditulis dalam notasi balok Perhatikan Gambar notasi balok berikut Garis-garis untuk not balok disebut Paranada Tinggi rendahnya Suatu nada dalam notasi balok Sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut Di garis paranada Semakin tinggi Letak bulatan hitam Maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya Menyanyikan lagu maju tak gentar sesuai nada dan tempo Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu Tempo lambat disebut largo Tempo sedang disebut moderato Tempo cepat disebut alegro Tempo marsia yang menandakan lagu tersebut Dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris Lagu maju tak gentar dinyanyikan dengan tempo marsia Ayo nyanyikanlah Maju tak gentar ini Dengan penuh semangat Maju tak gentar Maju tak gentar Membela yang benar Maju tak gentar Hak kita diserang Maju serang Serang tak Mengusip penyerang Maju serang tak Tentu kita menang Bergerak, bergerak Serang tak, serang tak Menekang, menerjang Serang tak Tak gentar, tak gentar Menyerang, menyerang Majulah Majulah Mana Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pangeran Diponegoro Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Dan Tuhan Yesus memberkati